katanya kalau orang Jawa Barat ngelamar kerja di air gak bakal keterima Mas lu kebanyakan nonton film Doraemon isinya fiksi topik sih nggak boleh nyebarin beritahu Pak Haji itu orangnya rasis Mas enggak Paji kalau agama Iya Mas selain agama Islam enggak bisa kerja di air tapi kalau kalau soal suku enggak Paji bebas Mas lo viral gara-gara tukan lu viral biji lu gimana gua viralnya apa urusan emang gua kayaknya barang-barang jelek ditempelin ke gua semua ya yang bagus-bagusnya kaget gua juga kaget di HR Bro giliran ada jeleknya gua dipiral-piralin segala macam yang viral lu emang sebuah tapi gua heran kenapa itu dia tanda tanya gue juga begitu Mas bis nggak mungkin utuh pasti parah itu minimal kaca ambil bemper kowal pecah itu pasti kalau kondisinya kayak gitu kencangnya kan bis fiber Mas platnya cuma sampai di atas lampu kebawah kan udah fiber ya kan kowalkan udah fiber nggak mungkin agak hancur itu hancur kok bisa kabur makanya gimana cuma ceritanya barang segera gitu kabur Iya kalau mobil wuling ya nyerempet kabur lincah kecil lebih semestri gitu kabur mau kemana Hai banyak kejadian takut orang-orang nggak percaya lagi naik bus lah kejadian mah terus Mas namanya orang di jalan berapa ratus ribu mas kendaraan di jalan setiap hari tapi kejadian mah tiap hari ada tiap menit ada tiap jam ada tinggal viral apakah enggak ibaratnya 100.000 bis per hari Mas lalu lalang dipantura ibaratnya ya Mas saya kepleset satu mau bilang sering Mas iya nama orang di jalan ya kalau kaga nabrak ditabrak kita bener orang lain agak bener kita udah hati-hati orang lain enggak hati-hati makanya gue seneng sama slogannya yoyo bener nih kita maka gue sangat ngati-ngati Mas biarin orang aja ngati-ngati sama kita ingin salam dari dia yang masuk siap tapi Pajiro gede bodi doang masih bahannya jelek Oh ya serius lu jam pitna lu tuntut Mitsubishi ntar lu mau lu bisa masih Hai setengah dua malam lagi bah sehat-sehat mas istri yang salam dari Duri usip mas kanya daftarkan ada nomor teleponnya Hai usaha ada adanya balik ya udah pasti balik lama saya kan perusahaan keluarga enggak tahu baliknya kapan tetep aja balik pada akhirnya keluarga akan tetap bakal kumpul Mas Emang siapa yang rusin kan kalau kagak anak-anaknya Mas enggak mungkin kan hater-hater gua yang rusin usahanya pagi enggak mungkin mana gue karena kalau deh terheter gue tuh suka pengetahuan Mas lu ngapain sih ngocin gua bro air besok turunnya enggak keluh kok malah pada nge-ujat gua ngapain untuk ujung-ujungnya gua gua juga yang rusin sama adik-adik gua mas gelap banget ke jam 2 pagi gua pengen gua terangin terluka gua lagi ada di Australia siang Hai mas mtk kutriknya enggak tahu gua gua sibuk tiket sekarang berapa tergantung jurusan lu tuh kalau nanya harga tiket yang jelas Mas Kuningan Jakarta berapi Mas Semarang Jakarta berapi Mas Surabaya Jakarta berapi gitu jangan lu tanya Mas sekarang harga tiket berapi lalu jurusannya kemana nih harga tiketnya kalau harga tiketnya 500 perak paling selembar mas lu sekarang berapi Nah itu kelasnya apa VIP api sekutip apa sleeper kalau sekutip ke kelasnya HR biasa normal 270 yang biasa sekarang 260 270 lah Mas gimana sampai eh elah Mas Mas udah tahun baru masih tanya begitu kan biarin aja lihat aja ntar ini awal tahun Bro bahas yang enak-enak aja yang kaget enak dari makan kucing Jakarta Bali berapa Mas terakhir dulu sudah 800 ribuan ya enak ada pesawat Mas kalau Jakarta ke Bali ma naik bis harganya beda-beda tipis pesawat satu jam nyampe Mas naik bis satu hari satu malam loh bisa boxing BKJ Mas Rian datpetnya kan gua komen disitu parung kudus 260 270 besar sih gitu Mas busnya nabrak bis bokap gua lu jangan nanyain bis lah jangan nanyain bis gua puyong gua waktu rame pada rusak yang jalan cuman tiga empat masih temporal ibu anak mobil Fortuner Fortuner katanya nggak mau ganti rugi lu tuh ya udah baca berita salah bikin ansumsi sendiri mobilnya Pajiro Mas kalau soal ganti rugi apa enggak lah kan gua enggak tahu Mas bagian laka tuh ada sendiri Mas ada Pak pihak ketiga yang ngurusin kecelakaan jadi kadang pagi sendiri enggak tahu pagi itu taunya paling cuma laporan Pak semalam HR segini kecelakaan Oh ya diurusin udah begitu doang yang ngurusin ini bukan pagi tergila ada pegantian ganti rugi biasanya nih Pak ini ganti ruginya segini itu kerugiannya segini mentok gitu nah jadi yang perlu ditanyain itu benernya ke pengurusan kecelakaan nih udah sampai mana atau bagaimana begitu kalau pagi tanya begitu agak paham Mas kan pagi tinggal nerima laporan sama ngeluarin duit giliran kayak gimana nih giliran bagus-bagusnya ya gue jauh-jauhin dari HR ya kan wah udah paling bener ya untuk agak di air lagi begitu giliran bagusnya giliran jeleknya itu kan perusahaan bokap lu gitu orang DM kalian itu ngomongnya kenapa kagak bisa empuk gitu maksud gue kenapa seharusnya galak-galak amat ngomongnya berasa kayak udah paling berani sama orang mending ngopi berarti bermasalah bukan bermasalah pihak ketiganya Mas dia udah ngurusin mungkin ke pengurusan sampai mana juga kita nggak tahu Mas makanya besok gue tanyain jam segini nelpon menebangun dia ntar pagi gue tanyain jangan bilang bagian pengurusannya agak beres bukan emang udah tugas dia meminilar meminimalisir penggantian kerugian nah begitulah pengeluaran tapi kan harus manusiawi juga makanya prosesnya sampai mana kita belum tahu nih Mas mungkin pengurusan nungguin dia keluar rumah sakit dulu apa gimana kan bisa aja nggak bisa jawab um belum nelpon minimal tanggung jawab nah kan giliran begini sepam lu eh tanggung jawab lu ganti rugi lu nah lu kemarin giliran gue kemarin bokap gua aja lu jauh-jauhin gua lu dari air sakit otak lu eh aditya mahmud eh mahmud lu siapa tuh nah bener mahmud apaan lu minimal tanggung jawab cewek mana gua buntikin mas lu sekolah tangerang iya mas selamat menikmati